Intro Memasukkannya ke dalam keranda maya Dan membawa kalian ke suatu tempat Yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Sejarah mengenai Sultan Murad yang ketiga Sultan Murad yang ketiga ini Merupakan Sultan Usmani yang ketiga belas Nah langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya Sultan Murad ketiga merupakan Sultan Turki Usmani Yang berkuasa dari tahun 1574 Masehi hingga masa kematiannya Sultan Murad ketiga ini merupakan putra sulung dari Sultan Selim II Dan beliau menggantikan ayahnya pada tahun 1574 Sultan Murad ketiga ini Naik tahta setelah ayah handanya wafat Otoritasnya dipengaruhi oleh kalangan harem Terutama ibunya Dan kesudahan istri tercintanya yaitu Safiye Sultan Sedangkan pemerintahan Usmania Dikelola oleh wazirnya yang sangat jenius Yaitu Mehmet Sokolu Yang memerintah sejak masa Salim II Hingga terbunuhnya pada Oktober 1579 Dia memberikan Pensiunan tentara sebanyak 110 ribu uang maslira Kebijakannya ini mampu membentung Kejolak yang sering terjadi Apabila uang itu terlambat dibagikan Dan ia juga memerintahkan pelarangan miras Namun hal ini Ditentang oleh pasukan jenisari Sehingga memaksa supaya larang tersebut dicabut Dan ini merupakan awal kemunduran Usmania Karena Sultan tidak mampu Memperlakukan syariat Islam Dan terjadinya penyimpangan pada rakyatnya Di awal pemerintahannya Yaitu pada tahun 1574 Raja Polska Dan Henry de Palo Melarikan diri ke Perancis Karena Sultan mengarahkan Toko-toko Polska Supaya memilih raja dari Translifania Sehingga Polska berada di bawah Pemerintahan Usmani Yaitu pada tahun 1575 Dan hal ini diakui oleh Austria pada tahun 1576 Ketika pasukan Tatar pada tahun 1576 menyerang Polska Sultan Usmania Mencetuskan perlindungannya Dan Sultan juga Memperbaharui Hak-hak Perancis dan Hungaria Nah ketika itu Duta Perancis mendapatkan Posisi yang sangat penting Banyak Dubes menemui Sultan Untuk melakukan Kesepakatan Usaha Dagang Yang telah dijadikan Sarana ampuh Bagi pihak asing Untuk melakukan Intervensi Atas persoalan Dalam negeri Dan pada tahun 1577 Dampak krisis Di Persia Karena wabatnya Sah Tamasab Pemerintah Usmania Mengirimkan ekspedisi Ke Kaukasia Dan sukses Menaklukan Teples dan Karsistan Setelah itu Pada tahun 1585 Memasuki Kota Tabris Lalu menguasai Azerbaijan Georgia Sayrawan Dan Lujastan Nah Tadkala Syah Abbas Menjadi penguasa Persia Ia berusaha Melakukan Negosiasi Damai dengan Usmania Dalam akad itu Ia akan Menyerahkan Semua wilayah Yang kini berada Di tangan Usmania Kemudian Dijadikan Wilayah Kekuasaan Mereka Dan ia juga Berjanji Tidak akan Mencelah Sisa dari Peninggalan Abu Bakar Umar Dan Usman Di wilayah Yang dijadikan Kekuasaannya Nah Sementara itu Pasukan Jenisari Melakukan Pembangkangan Setelah Peperangan Terhenti Sehingga Ketika Sultan Murotiga Menguasai Mereka Untuk Memerangi Hungaria Mereka Kalah Di hadapan Pasukan Austria Yang mampu Membantu Hungaria Nah Mereka Mampu Mendiami Beberapa Benteng Yang setelah Itu Sukses Direbut Kembali Oleh Sinan Pasya Namun Penguasa Valesi Bagdan Dan Translifania Memberontak Dan bergabung Dengan Austria Usaha Sinan Pasya Pada Tahun 1594 Untuk Menaklukkannya Bagal Dan Mesti Kehilangan Beberapa Kota Sementara Migrasi Orang Yahudi Yang dipimpin Oleh Abraham Dan keluarganya Yang bermukim Ditur Terpaksa Disorongkan Keluar Karena Mereka Bersikap Kasar Terhadap Pendeta Di San Katerin Dan Bersikap Kejam Yang menyebabkan Orang-orang Kristen Mengadu kepada Sultan Nah Tercatat Ratu Elizabeth I Dari Inggris Dan Sultan Murad III Saling disurati Dan diutus Dalam satu Korespondensi Sultan Murad Tertarik Dengan Gagasan Bahwa Islam Dan Protestan Memiliki Jauh Lebih Banyak Kesamaan Daripada Dengan Gereja Katolik Roma Karena Keduanya Menolak Menyembah Berhala Dan Ini Dijadikan Argumen Untuk Persekutuan Antara Inggris Dan Usmania Oleh Karena Itu Inggris Mengekspor Timah Dan Peluru Meriam Dan Amunisi Untuk Kesultanan Usmania Dan Elisabeth Serius Membahas Operasi Militer Bersama Dengan Sultan Murad III Selama Pecahnya Perang Dengan Sepanyol Pada Tahun 1585 Yaitu Ketika Francis Walsingham Melobi Sultan Supaya Melibatkan Militer Usmani Untuk Melawan Sepanyol Sebagai Musuh Bersama Nah Sultan Murad III Ini Wafat Pada Tanggal 16 Januari Pada Tahun 985 Hijriya Atau Sekitar Tahun 1577 Masahi Akibat Krisis Yang Terjadi Di Negeri Persia Dan Meninggalnya Tahmasab Pemerintah Usmani Mengirimkan Ekspedisi Militer Yang Memungkinkan Daulah Usmania Untuk Memetik Kemenangan Yang Kemilang Di Negeri Kaukas Pasukan Usmani Menahlukan Teples Dan Karjistan Setelah Itu Pasukan Usmani Mampu Menguasai Azerbaijan Georgia Sayrawan Dan Lujastan Nah Tadkala Sealkabir Menjadi Penguasa Persia Dia Berusaha Untuk Membuat Perjanjian Dengan Pemerintahan Usmani Dalam Perjanjian Itu Disebutkan Bahwa Ia Akan Menyerahkan Semua Wilayah Yang Kini Berada Tangan Usmani Menjadi Wilayah Kekuasaan Mereka Nah Selama Setelah Itu Perdana Menteri Muhammad Pasar Asukli Dibunuh Tidak Nyaman Dengan Adanya Seorang Pembantu Sultan Yang Memiliki Kemampuan Luar Biasa Istiqomah Dan Berada Di Jalan Yang Lurus Nah Tak Ayal Kematian Pasar Menjadi Pukulan Yang Sangat Hebat Dan Mengguncangkan Pemerintahan Usmani Muncullah Pembangkangan Dari Beberapa Kelompok Tentara Dan Pemerintahan Tidak Berhasil Meredam Pemerintahan Tersebut Akibat Krisis Dan Pemerintahan Dalam Negeri Kulandiyah Melepaskan Diri Dari Pemerintahan Usmani Dan Memaksa Usmani Untuk Terlibat Perang Dengan Mereka Nah Demikian Sejarah Singkat Mengenai Sultan Murad Tiga Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Menabah Wawasan Kita Semua Ah Al-Kalam Bilahi Taufiq Wal-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Sepertik Wabarakatuh veure Wabarakatuh 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 Wes Uh As As selamat menikmati selamat menikmati